Nah, sirkelnya dirubah dulu, kalau sirkelnya isinya curhat, jangan dulu Jangan dulu, iya kalau bahasa saya ini tirakat roso mbak Berarti kan harus ada kelas ya, maksudnya kelas langsung khusus full Iya, nah kemarin saya waktu bulan puasa itu adakan kelas 21 hari bimbingan keberlimpahan Dan itu 70% keajaiban terjadi pada mereka online Ini ada salah satu perserta saya bilang, saya mau niru satu yang ada di Gus Baraja, bukan kayanya Karena mereka tahu saya nggak kaya, tapi yang ingin ditiru adalah Gus Baraja adalah orang yang selesai dengan kehidupannya, dengan permasalahannya gitu Jadi jadi suatu permasalahan itu tidak menghindari ya Gus, karena memang kalau menurut saya menghindari itu Kalau kita ini tadi nggak suka sama orang ini, terus kita udah nggak usah dideketin, nggak usah diapa Kita ini, itu kan menghindar Tapi gimana caranya, kita meskipun nggak suka, kita masih bisa bertemu sama dia Kita masih kan seperti itu Lama-kelamaan penerimaan itu akan menjadi sebuah pemaafan kok mbak Nah, yang dimaksud tidak ada munculnya karma ke depan ke anak cucu kan nanti kalau sudah selesai Mas, maksudnya bisa menyelesaikan permasalahan itu Kalau kita menghindari kan, ya akan kayak katanya Gus Baraja tadi, berulang kembali, berulang kembali Makanya pemahaman ini mbak, itu dibutuhkan oleh semua orang Pemahaman ini, termasuk anak-anak kita juga harus butuh Ketika pas waktunya nanti mereka harus dikasih tahu Nggak usah benci sama mamanya, nggak usah benci sama papanya, kalaupun mereka berpisah Bagaimanapun itu papamu, ini mamamu Betul Nah, balik lagi tadi, bahwa solusinya adalah hipnoterapi Pertanyaannya bagaimana cara terapinya Saya kasih contoh di sini, boleh? Boleh Boleh ya? Boleh Nah, misal contoh Bukan contoh, Anda langsung praktek aja sekarang silahkan duduk, teman-teman Silahkan duduk Bersilah boleh, badannya agak tegap dikit Lalu tutup mata Kemudian habis itu letakkan tangan kanan Anda di dada Anda sebelah kiri Ikutin saja Kemudian tutup mata Tutup mata Sekarang hanya fokus kepada suara saya Fokus pada suara saya saja Tarik nafas Buang nafas Astagfirullahaladzim Lagi tarik nafas Buang nafas Astagfirullahaladzim Sekarang ikuti kata-kata saya Masih ada bagian diriku, Ya Allah Yang mudah marah Menyimpan luka Masih mengingat masa lalu yang tidak baik Masih merasa diri yang benar, orang lain salah Masih merasa bahwa diri terdolimi Dan kadang-kadang mudah nangis tanpa alasan Kadang pula merasa iri lihat orang lain bahagia Dan itu ada dalam diriku, Ya Allah Ucapkan, ikuti Saya ikhlas Saya buang, Ya Allah Tarik nafas Buang nafas Istighfar Buang semua energi negatifnya itu Oke, sekali lagi Sekali lagi, teman-teman Tarik nafas lagi Buang nafas Ya Allah, Ya Tuhanku Mohon ampunan, Ya Allah Dari segala sisi keburukanku Ampuni saya, Ya Allah Terhadap diri saya sendiri Kedoliman saya Terhadap diri saya sendiri Saya penyayang Saya penuh cinta Saya mencintai diri saya Tarik nafas Buang nafas Astagfirullahaladzim Buka mata sekarang Lebih tenang Teman-teman silahkan komen Di video ini Apa yang Anda rasakan Nah, audio yang Saya buat Nanti ke Mas Indra Itu Lebih powerful Daripada ini Karena diiringi back sound juga Seperti itu Sederhana sebenarnya Cuma perlu diulang-ulang Tenang, tenang Tenang Lebih tenang ya Nangis bombay Nangis bombay Mungkin kalau yang menangis Mungkin dia yang lebih Merasakan Rasa terdolini Iya Kayak gitu kali Mental korban Mental korban Dan itu gak boleh Oke Berarti kan kalau memang Udah merasa tenang Berarti kan udah terlepas ya Belum Itu dampak sesaat Nah Untuk mendapat ketenangan Yang hakiki adalah Diulang-ulang Berapa kali sehari Atau harus rutinitas Setiap hari Atau bagaimana Atau setiap kita mengalami Kekecewaan Kita ingat Hal seperti itu Langkah baiknya Atau bagaimana Pertanyaan bagus Sejauh Anda membutuhkan ketenangan Dengarkan itu Sejauh Anda membutuhkan ketenangan Dan sejauh Anda menganggap Bahwa impian Anda penting Oke Lama-kelamaan Tandanya Ketika mendengarkan itu Malah berbalik Jadi happy Itu sudah selesai Oke Sudah selesai berarti Ya berarti kan Kalaupun Ya bisa jadi Perisai ya Gus ya Perisai Kalau kamu mengalami Kekecewaan Kamu bisa melakukan hal itu Dimanapun kamu berada Ataupun ini Mungkin bisa Hati bisa lebih tenang Dan meneruskan aktivitas Bisa lebih tenang juga kan Jadi untuk pencapaiannya Gak ada halangan Gak ada pikiran apapun Saran saya tiap hari memang Sebelum tidur Oke Untuk audionya ya Oke oke Terus ini ada pertanyaan nih Ini ada orang punya hutang nih Gus Miliaran bisa lunas dengan sedekah Sedekah yang dimaksud Seperti apa ya Gus Ini orangnya udah punya hutang Gitu kan Tapi harus disuruh sedekah Gitu ya Pemikirannya orang-orang sekarang ini kan Pada pendek nih Sedekahnya seperti apa Atau Nah aku ini loh Masih punya hutang Kok udah sedekah gitu kan Itu kadang banyak ya Pemikiran orang-orang Banyak sekali lah Jadi kalau dengan kata-kata Hutang miliaran ini bisa lunas Dengan sedekah Itu sedekah apa ya Gus Baik Pertanyaan bagus Saya langsung jawab dengan Kejadian yang pernah terjadi ya Jadi ceritanya konkret jadinya Cara tidak hanya sebatas cara saja Nanti bilangnya teori Karena saya Saya mengajarkan teknik Yang sudah dibuktikan Ada salah satu peserta itu 7,8 hampir 8 miliar Ya Awalnya Bener-bener Gak punya duit Untuk ikut acara saya Seminar saya Tapi dia paksain Sampai dia jual Sesuatu Kalau gak salah Emasnya waktu itu Harus dia jual itu Mengharuskan diri Bahwa saya butuh ini Ketika dijual Oke Singkat cerita Lalu memilih untuk privat Di privat ini Saya akan sampaikan disini ya Apa yang harus diperbaiki Walaupun esensinya Nanti kesedekah ya Yang harus diperbaiki Saya tuh the point Waktu itu Karena memang Saya cukup ekstrim dulu mbak Kalau sekarang Masih jaga perasaan orang Kalau dulu Saya katakan Ke dia Kamu angkuh ya orangnya Kurang itu ya Jangan jumawa Ketika punya uang dulu Lantaran Habis punya uang Terus habis uangnya Ingat karena kamu kurang sodakoh Dan itu benar Kurangi rasa Sombongnya Diganti dengan rasa syukurnya Kemudian sedekah Nah sedekah ini Yang kita bahaskan Sedekah ini Cara awalnya Cara awalnya Pernah saya sampaikan juga Ke Mas Indra Di video sebelumnya Bahwa Cara yang paling sederhana Adalah Setiap kali dapat terjeki Keluarkan 10% Dulu untuk belajar Jangan 2,5% Karena impiannya terlalu gede nih Ya kan Keluarkan minimal 10% Setiap kali dapat terjeki Pertanyaannya kalau gak punya uang Gimana Gus Gitu ya Anda pasti punya di luar uang Anda punya senyum Anda punya doa Anda bisa doakan orang lain Contoh Ini semua orang ini sedang Butuh uang Sedang mau uang Doakan dia dari dalam hati Dengan ketulusan yang kuat Ya Allah Cukupkan rejeki mereka ya Allah Jadi dulunya 100% 100 kali Dalam sehari Misalkan Anda berdoa untuk diri sendiri Sekarang 1 kali aja berdoa untuk diri sendiri 99% nya doakan orang lain Ya Doakan orang lain Doakan orang lain itu ketika lihat Bapak-bapaknya sedang jual bakso Bapak-bapaknya sedang bawa gas Doa dari dalam hati Ya Allah Cukupkan rejeki mereka Sehatkan mereka ya Allah Doa itu akan kembali ke kita Hukum gravitasi itu mbak Ya Nah doakan dulu ya Udah doakan Perhatikan ketika ketulusan yang Anda jadikan kendaraan untuk mendoakan orang Perhatikan baik-baik pola rejekinya Kalau misalkan ternyata ada rejeki 100 ribu Ingat-ingat saya pesan ke teman-teman yang benar-benar mau berubah hidupnya Segera potong Kalau memang 10 ribu terlalu sedikit udah potong aja 20 ribu Terus berkelipatan itu Perhatikan baik-baik Dan ini terjadi pada satu orang yang saya ceritakan Sekarang mbak Nggak sampai 2 tahun Waktu itu dia lapor ke saya Dan di-share di grup 7,8 miliar itu Selama 1 tahun setengah Ditambah lagi aset yang sedang berjalan yang dia miliki Dia zero dari hutang Nah tinggal sekarang hutangnya berasal dari mana Kalau berasal dari Maaf-maaf teman-teman Boleh nggak setakat kok Boleh nggak setuju Dari riba Nah segera tobat dari situ Segera tobat dari situ Nanti perbaikannya akan kelihatan Ini kan saya bicara-cara nih Jangan dibantah sekarang Dipraktekin aja dulu Sebulan ke depan Anda boleh komen di video ini lagi Gitu Kayak gitu mbak Berarti harus 10% dari hasil yang didapat berapapun itu ya Itu masih dikit mbak Itu masih dikit mbak Ya awal lah Iya untuk awal Makanya belajar dulu Bisa nggak kamu ikhlas nih gitu Sepuluh gitu kan Demi dirimu sendiri loh gitu kan Ya betul Dan dalam sedekah harus berdoa Diajarkan untuk berdoa bukan harus ya Kalau harus jadi wajib jadinya Oke Berdoa saat bersedekah berdoa lah Hajat ke Allah Minta ke Allah Kasih solusi ya Allah Kasih jalan ya Allah Saya ingin selamat dari ini Kasih jalan Hanya kau yang bisa nyelamatin saya ya Allah Beda feelnya mbak Sedekah doa lagi Sedekah doa Bukan Bukan mengganti Minta imbalan dari Bukan Itu ruangnya berbeda Ya ruangnya berbeda Saya sodako itu amal baik saya Permintaan saya Karena saya sadar Bahwa saya hamba Gitu mbak Masuk-masukus Perlu diperhatikan Dipraktekkan nih Diamalkan Iya diamalkan Terus ini ada lagi pertanyaan Praktek 41 hari ilmu kaya Nih dalam 41 hari kita ngapain aja sih Syukur Bersyukur Bersyukur senang bersyukur nerima Pasti dalam 41 hari tidak semuanya baik keadaannya Tapi wajib nerima Dalam segi situasi seperti apapun 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 Berarti Jangan diukur bersyukur itu ketika dapet duit Nggak dapet duit lalu Iya berarti kan tidak boleh memberontak nih Nggak boleh Menyerah sepenuhnya Kalau dalam luar kan let go Menyerah sepenuhnya Milik Allah semuanya Oke Gitu Ada Suatu Doa Atau apa yang perlu diingin dalam 41 hari Harus puasa mungkin Nggak Nggak Tapi biasanya kalau ada teman-teman nanya Gus apakah saya harus puasa Saya nggak boleh melarang orang ibadah Ya puasa Kadang orang kalau ingin punya niat itu Kebanyakan mereka Ah saya mau puasa nih Ada alasannya mbak Puasa mbak Jadi Ini segera tambahan buat teman-teman Bisa penunjang pendukung juga Iya Biar kesadarannya kebuka Saya gambarkan ini nafsu ya Nafsu itu bagaimana caranya bisa dikendalikan Betul Ternyata ketika nafsu itu bisa dikendalikan Doanya tulus dari hati mustajak Betul Nafsu ini bisa dikendalikan hanya dengan lapar mbak Betul Perhatikan kalau teman-teman lagi puasa Ya Orang lagi puasa tuh Mood buruknya hilang mbak Mood buruknya hilang Kebanyakan Kebanyakannya Jadi Ya karena lapar tadi itu Karena nafsu ini dulu dihukum ribuan tahun dengan Dengan dibakar nggak nyerah mbak Kemudian dihukum ribuan tahun dengan Dibeku dalam es Juga nggak nyerah Ketika dihukum Nggak sampai ribuan mbak Tiga hari, empat hari, lima hari Dikasih lapar aja udah tunduk Gitu Jadi Puasa Kalau memang Anda sungguh-sungguh Lakukan dengan puasa Nah selama 41 hari itu Satu syukur tingkatkan Kedua Ini masuk ke metode saya ya Ya kan Kalau metode saya Perbaiki ibadahmu Ya Koblah badah Habis itu Wakiah Tadi sudah saya sampaikan di video sebelumnya Kemudian Yang terakhir Sodakoh Selama 41 hari Perhatikan baik-baik itu Oke Siklusnya seperti itu ya Iya Jangan nggak boleh seuzon ya Sama orang Puasa banget Puasa tuh akhir batin itu Oh Nggak boleh seuzon Nggak boleh sangka bay Nggak boleh maksa Sama Allah Oke Let go aja Gitu Ada lagi Bisa digabungkan sama Ini nggak siklus Jadi kan untuk Untuk menjadi kaya sendiri Itu sendiri kan Apakah Dalam 41 hari ini Dia Juga termasuk Luka batinnya itu tadi Tersembuhkan dengan cara itu juga Atau bagaimana Jadi Mau di Dalam 41 hari ini 41 hari Untuk menjadi kaya gitu kan Satu luka batinnya Nah itu termasuk step Di hari pertama Step itu dulu gitu kan Iya Tapi Gini Apa bisa di Untuk menyembuhkan luka batin Bisa dijangka waktu Ada jangka waktunya Bisa 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 Ditargetkan waktunya Satu minggu Kamu pasti udah bisa gitu kan Ya tergantung Tergantung tingkat sugestifitasnya Oke Tergantung tingkat sugestifitasnya Saya tidak bisa mengatakan Semuanya diborong rata gitu Samanya bisa nggak Saya harus lihat dulu Tingkat sugestifitasnya Saya ajak ngobrol dulu Kalau tingkat imajinasinya Cukup sensitif Dia bisa cepat Oke Tapi ya harus didorong oleh Figur otoritas itu tadi Maksudnya Si penyembuh Siapapun mereka Jadi kasih injek yang positif dulu Kasih kesadaran Walaupun sedikit menampar perasaannya Terima aja dulu Nanti Nggak butuh waktu lama kok itu Gitu Karena klien saya rata-rata seperti itu Kadang orang melakukan hal itu sendiri Itu kadang banyak lupanya ya Gus Hmm Hmm Gimana caranya Gimana caranya kita Biar nggak bisa lupa nih Kayak maksudnya Oh hari ini aku udah Udah melakukan Terapi yang seperti Gus Baraja tadi Terus besok akhirnya Karena ada sesuatu kegiatan Atau didatengin temen Kita jadi keluar bareng Kita lupa gitu loh Makanya harus konsisten Nah Circle-nya dirubah dulu Kalau circle-nya isinya curhat Jangan dulu Jangan dulu Kalau bahasa saya ini Tirakat roso Berarti kan harus Ada kelas ya Maksudnya kelas langsung khusus full Iya Nah kemarin Saya waktu bulan puasa itu Adakan kelas 21 hari Bimbingan Keberlimpahan Dan itu 70% Keajaiban terjadi Pada mereka Online Nah itu 21 hari Setiap malam Siap Nah Setiap malam Satu jam Satu jam setengah Dan gak ada Sambat Gak ada Keluhan Gak ada Curhat Ya Kalau seperti itu kan Kalau ada yang membimbing Seperti itu Kita jadi lebih disipilin ya Maksudnya kayak gitu Kalau memang ada kelas Jadi terapi itu sendiri pun Kalau tidak ada yang pomadu Atau yang Istilahnya Mecuti lah Ayo Gitu loh Kamu mau sepuh Gitu loh Tidak mudah Bahasa saya tidak mudah Tergantung dari kemauannya Dia dulu Baru ya Betul Karena bukan bisa Atau tidak Tapi mau atau tidak Nah Bisa bisa Dibimbing bisa Bisa banget Ya mungkin lain kali Progres ya Nanti coba teman-teman Mau gak Kalau saya buat kelas 21 hari Bersama Mas Endra Bimbingan Keberlimpahan Hidup bahagia Mantap Gitu Silahkan teman-teman Siap Oke ya Kos Baraja Terima kasih Banyak Atas Waktunya Pada kesempatan Malam hari ini Teman-teman Sekali lagi Saya mengingatkan Supaya ini Tidak mentah Di tantaran teori Silahkan Teman-teman Jika butuh solusi Bisa ikut Kelas 21 hari Online Tiap malam Satu jam setengah Selama 21 hari Dan apa tadi Materinya Materinya tentang Bagaimana meraih Keberlimpahan Meraih Keberlimpahan Dan kebahagiaan Dan bagi teman-teman Yang butuh Butuh Apa itu namanya Audio Yang tadi udah kita bahas Kita sudah Ready Nanti silahkan hubungi Admin aja Makasih banyak Gos Sama-sama Mas Endra Thank you Thank you Mantap Keren Sadis Bantu orang Saya izin pamit ya Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa